Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dan kami berharap semoga LibreOffice juga semakin baik dalam dukungannya untuk perangkat mobile. Hai, saya adalah pengguna LibreOffice kurang lebih sudah 5 tahun. Selama menggunakan LibreOffice, saya biasa memakai untuk pembuatan flowchart. Menurut saya, LibreOffice itu mudah dan tidak ada kendala. Saya menggunakan LibreOffice sudah 5 tahun. Saya biasa menggunakan aplikasi LibreOffice untuk membuat laporan produksi sepatu-patu. Menurut saya, LibreOffice simple dan mempermudah pekerjaan saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!